Kekil kecil-kecil Kak Oh yang itu Kalau biasa ini ada besarnya Kalau mercon dalamnya ada sambalnya Pedas gitu ya Tertalannya juga Tertalannya ada kikil sapi Sama usus Ada balungan juga Susnya Yang spesial disini apa? Yang spesial tetelan Oh tetelan Per-tetelan gitu ya Atau Barso tetelan aja Atau tetelan Plus tetelan gitu Plus tetelan Hmm Terus di the *** Mbak ya Hahaha Ya ya mbak Baik ya Hahaha Ini Masa-masa pemuda dulu Sisi dia Gak usah buru-buru Wih danteng loh Minta tau Kalau yang ini Bakso mercon Ya nanti kita cobain Merconnya apa sih Di dalamnya ini Sama ini Pental atau baksonya itu Satu Gede Terus ada tahu Ada yang kecil-kecil Plus Mip Wow Yang satu saya mau menyebutkan itu Sudah kenyang sendiri Wow Dengan porsi segini tau Ini ya Saya coba Ini ada ini Ada tulangnya juga Wow tulang Ntar kita makan ya tulang ini Terus ini ada juga Kita cobain Teriannya dulu Penasaran saya Ini ya Nyobain jangan pakai apa-apa Kita nyobain pakai ini Yuk cus Kita makan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk masih bersama di channel TH Deli Kita mau kulineran yang pastinya enak Pastinya murah dan recommended banget Yuk sini bersama TH Deli Let's go See you Masih di channel TH Deli Tetap di jelajah kuliner lokal Kuliner Nusantara Yang pasti murah banget Yuk hari ini kita mau Nyobain bakso mercon Yang harganya cuma 10 ribu plus Ada mie ayam negro Apa itu mie ayam negro Langsung aja yuk kita cobain Sini 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 Let's go Sini siniIND Terima kasih telah menonton Yuk langsung yuk kita pesen bakso sama mie ayamnya atau baksonya aja ya kita cobain ya Mbak mau pesen ini baksonya apa aja mbak ini mbak ada bakso mercon biasa tetelan Terus apa bedanya bakso mercon tetelan sama barco apa kerikir ya kerikir kalau kerikir kecil-kecil Oh yang itu kalau biasa ini ada besarnya kalau mercon dalamnya ada sambalnya pedes gitu ya Ada tetelannya juga tetelannya ada bikin sapi sama usus ada balungan juga Yang spesial disini apa yang spesial tetelan 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 Atau bakso tetelan aja atau tetelan tetelan gitu Di depan itu ada mie negro mie negro itu apa mie negro itu mie ayamnya pakai bumbu pedes Eh bumbu pedes gitu sebentar ini oh ini oh begini cabainya banyak banget yang doyan cabai yuk kesini yuk doyan cabai Ini pedes banget ya ya ini dari bumbunya sendiri udah pedes atau memang pedesnya dari lombok yang Dari ini dari lomboknya itu berarti kalau apa mie nya minyak ayamnya sendiri enggak terlalu pedes Tapi pedesnya dari lomboknya itu Oh yang dibilangin nekro ini nekro dari ayamnya aja kalau mie nya Mie nya sama oh mie biasa gitu ya Oke oke udah mbak kita mau pesen apa bakso boleh ya bakso yang spesial sini kerikir ya coba yang situ kerikir Terima kasih Mbak Indah terima kasih Mbak Indah kita tunggu ya Iya 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 Kalau DSM sudah lengkap Iya 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 Terima kasih. Ini basuh mercon. Terima kasih. Kalau yang ini bakso mercon, nanti kita cobain merconnya apa sih di dalamnya ini. Sama, ini pentel atau baksonya itu satu, gede. Terus ada tahu, ada yang kecil-kecil plus mie. Wow, yang satu saya mau menyebutkan itu sudah kenyang sendiri. Wow, dengan porsi segini, tahu nggak? Ini bakso kerikil ya. Terus atasnya dikasih tetelan. Jadi bakso kerikil sendiri itu harganya Rp10.000. Plus tetelannya itu Rp5.000. Wow, tetelannya itu banyak banget ya. Tetelan sapi dan tulang-tulang. Oh, banyak pokoknya. Dan terakhir ini adalah mie ayam negro. Mie ayam hitam gitu. Yang hitam itu mie ayamnya. Apa ayamnya ya? Pokoknya nanti kita cobain harganya Rp10.000. Langsung yuk kita cobain. Ini bakso biasa kita cobain. Langsung kita cobain kuahnya dulu ya. Biasanya bakso itu kan cirikahnya dikuah ya. Sebentar, saya mau cobain kuahnya dulu. Sebelum dikasih apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Untuk baksonya, bukan untuk baksonya. Untuk kuahnya itu segar. Segar kuahnya. Terus pentolnya atau baksonya ada berapa ini? Ada dua. Langsung yuk kita racek-racek sama. Saos dan sambal dan kecap. Berhubung saya enggak terlalu suka saus ya. Saya pakai kecap dulu. Kecap secukupnya. Ini kecap manis. Terus pakai sambal. Jangan lupa pakai sambal. Sedikit dulu. Kita enggak tahu sambalnya pedas enggak. Kalau kurang pedas nanti kita tambahin. Dan paling enak itu paling sedap pakai jeruk nipis. Kecurutan jeruk nipis. Supaya segernya dapat. Langsung kita aduk-aduk ya. Sebentar. Saya aduk-aduk nanti saya angkat dulu. Sebentar. Nah, ini mie-nya mie putih gitu. Mie bihun ya. Sama ada apa? Ada. Apa itu namanya? Kol atau gobes. Langsung yuk kita cobain. Saya double gini soalnya panas. Langsung yuk cobain. Saya cobain yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu. Yuk, coba. Basunya. Ada apa? Ada penyempat yang klik-klik-kliknya gini ya. Apa sih ngomongnya? Ada inilah. Potong-potongan apa? Tulang-tulang ya. Kayak gitu deh. Terus ini yang biasa. Yang biasa sama aja sih. Kayak basuh yang kecil. Terus pakai ukuran gede gitu. Bentar. Saya coba dulu deh. Coba lagi. Enak. Aduh. Kalau ini lebih terasa bakso-nya ya. Kalau ini lebih ke empuk gitu ya. Yang kecil-kecil gitu. Terus cobain. Tahunya tahu biasa gitu ya. Susah ya saya pakein. Gini aja langsung. Ini tahu. Tahu biasa gini ya. Gak tau ada isinya gak? Saya cobain dulu. Aduh tahu biasa gini. Sambalnya kurang pedas ya. Tambahin lagi. Kurang rendang sambalnya. Hmm. Gini. Tambahin lagi. Berhubung suka pedas. Jadi lumayan. Tambahin lagi. Nicipin lagi deh. Hmm. Sudah mantep. 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 Nah gini mantep. Cobain lagi. Nanti bakso biasa itu. Ukurannya satu yang gede. Yang kecil ada dua. Lanjut saya mau. Ke bakso mercon. Bakso mercon. Saya penasaran sih isinya apa itu. Merconnya itu yang bikin. Sebutan mercon. Langsung kita belah ya. Sebentar saya taruh di bawah dulu. Saya mau belah baksonya. Nah. Baksonya segini. Dapat satu. Langsung dibelah ya. Saya penasaran merconnya apa. Kata-kata mercon itu kaget. Hah. Bentar. Coba disut. Wah. Ini merconnya ya. Jadi lebih banyak ke cabai. Cabainya banyak. Jadi gak usah pakai sambal yang ini ya. Udah pedas ini. Pakai kecap aja. Saya mau pakai kecap. Ini ya. Biar menetralisirkan pedas ya. Cocoknya kayak gitu. Langsung saya cobain. Bakso mercon. Kemudian berhubung saya pakai kecap. Gak terlalu bersih ya. Tapi lama-kelamaan bersih juga. Jadi lebih banyak ke cabainya ya. Namanya juga mercon ya. Banyak cabainya. Jadi full cabai gini. Dagingnya juga tebal loh. Tebal banget dagingnya. Dagingnya tebal. Terus apa? Tengahnya. Dagingnya ada gajih. Gajih sama cabai-cabian gitu. Cabai beneran. Bukan cabai-cabian gitu ya. Terus ada ini. Ada. Dagingnya ada. Apa. Basu kecil. Kayak biasanya. Basu kecilnya dikasih dua. Bentar. Basu kecil. Ini basu kecil ini. Dikasih dua. Basu rata. Bener. Tadi untuk basu merconnya itu. Pedasnya enggak terlalu nendang ya. Apa gara-gara tak kasih kecap ya. Ini saya cobain yang tidak ada kecapnya ya. Aduh. Dari sini kelihatan loh. Ya kan kelihatan ini. Dan dagingnya itu banyak banget. Lebih banyak dagingnya daripada cabainya ya. Kita cobain. Mantep. Saya mau lanjut ke. Wow. Mau lanjut yang ini. Ini adalah basu krikil. Plus. Plus tetelan. Dan saya paling suka ngeliatin tetelannya ya. Tetelannya luar biasa. Full. Beneran. Serius. Full. Dengan harga 15 ribu. Plus tetelannya. Baksunya biasa kan 10 ribu. Terus. Tema tetelannya. Saya buka gini ya. Saya coba. Ini ada ini. Ada tulangnya juga. Wow. Tulang. Ntar kita makan ya tulang ini. Terus ini ada juga. Kita cobain terlannya dulu. Penasaran saya. Ini ya. Nyobain jangan pakai apa-apa. Kita coba pakai ini. Yuk. Cus. Kita makan lagi. Kalau aneh mpuk. Jom. Kenyalan. Kayak biasa sih kenyalan. Tapi mpuk. Masih ini. Bentar. Ini ada tulangnya. Saya mau mencoba tulangnya. Saya gujur dulu. Soalnya agak kering. Saya langsung gini. Tulang. Tulang tetelan ya. Langsung cobain gini aja. Ini ada masih ada dagingnya ya. Mantep. Nak jelep. Murah ya. Dengan harga segitu. Tetelannya banyak loh. Dan empuk. Sampai habis. Enak banget. Enak banget. Yuk. Kita bongkar lagi dalamnya. Ini namanya bakso krikil. Pastinya dong. Bakso nya itu kecil-kecil tapi banyak. Kita aduk-aduk dulu ya. Dalamnya. Wow. Termasuk murah ya. Dengan harga segitu loh. Dengan kikilnya yang banyak banget. Serius. Kikilnya banyak banget ini. Cobain yuk. Kita kasih kikilnya. Jangan lupa sambel. Sambel. Kita aduk-aduk dulu. Biar tercampur merata dengan sempurna ya. Wah. Dalamnya juga ada mie putih. Pokoknya favoritnya disini mie putih deh. Mie putih. Toge sama mie. Apa? Sama ini apa? Ujuh-ujuh sawi. Makan lagi yuk. Bener-bener enak banget. Sampai gak bisa berkata-kata gimana yuk. Ketelannya itu banyak-banyak. Ketelan lagi. Udah kita cobain lagi selanjutnya. Mie harus kita cobain. Ini silsilah negro. Negro kan hitam ya. Jadi tadi tanya itu hitamnya dari mana? Dari ayamnya ini. Ayam plus ini cabai beneran. Segini. Jadi kalau pengen pedas cabainya itu dihancurin. Kita gak usah pakai sambel ya. Kalau gitu ya. Kita cobain dulu dari kuahnya. Kuahnya. Sebentar. Saya mau cobain kuahnya dulu. Enak kuahnya. Jadi kuahnya manis dia. Nanti kalau pengen bener-bener pedas nih. Ada cabai utuh ini. Ada berapa cabai ya? Saya kumpulin banyak ini. Sebentar saya campur dulu. Saya mau coba mie-nya tanpa racikan ya. Gini ya. Di bawah aja gak apa-apa ya. Sebentar. Saya coba mie-nya. Minyam bu. Empu minyam. Masuk untuk ayamnya sendiri. Saya cobain. Enak. Adem. Ayamnya sendiri bumbunya terasa banget. Bumbunya terasa banget. Padahal belum kita kasih racikan kecap sama sambel ya. Karena kenapa saya gak pakai sambel. Karena ini udah ada cabai. Ntar kalau pengen pedas tinggal nyeprus satu aja. Udah pedas gitu. Lanjut lagi. Nanti mie-nya itu lebih empuk. Memang empuk. Enak. Saya lebih suka mie-nya empuk. Kadang kan ada yang masaknya mie-nya agak kenyal gitu ya. Kenyal-kenyal gitu ya. Ini mie-nya lebih empuk. Enak. Oke teman-teman untuk alamatnya sendiri. Bakso Mercon itu alamatnya jalan limbing perbon tuban. Lebih tepatnya itu gampangnya sebenarnya ya. Klinik Nuha yang terkenal di Klinik Nuha itu ke utara itu 100 meter. Lebih tepatnya itu di depannya toko Bu Ispas. Depannya hadap ke barat ya. Untuk harga mulai Rp10.000. Dan bukanya itu jam 10 siang ya. Sampai jam 9 setiap hari. Karena ini baru buka. Jadi setiap hari buka. Oke teman-teman saya mau mereview makanan hari ini. Bakso dan mie ayam hari ini adalah enak banget. Recommended banget dan mak slep banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.